Intro Pemerintah Indonesia bersama-sama Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia selama proses tersebut, FIFA akan berkantor di Indonesia Selain itu, dalam surat tersebut, FIFA menyatakan bahwa sepak bola Indonesia tidak akan dikenakan sanksi oleh FIFA terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada 1 Oktober 2022 lalu Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut Jokowi memaparkan bahwa akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA Konfederasi Sepak Bola Asia atau IFC dan pemerintah Indonesia diantaranya yang pertama membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia kedua memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional ketiga melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia termasuk perwakilan supporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama rencananya Presiden FIFA Gianni Infantino akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah tim redaksi melaporkan